Oke ya, kita lanjut Saya ulangi ya Jadi ketika kita mau Membuka Odo Cloud Kita bisa buka disini Odo.com Slash ID Underscore ID Lalu jangan lupa Login, setelah login Baru coba yang gratis Coba secara gratis Disini Nah baru disini Pilih aplikasi yang dibutuhkan Nah karena kita tadi Akan membahas sistem informasi akutansi Maka modul-modul Yang akan di install adalah Pertama Accounting and Finance Nah ini ada akutansi Ini harus kita install Kita install ya Akutansi Nah ini anda Disini kan add pilih Akutansi gratis dengan Menggunakan pengguna takut terbatas Selama-lamanya Lanjutkan ya Terus disini ada Akses cepat ya Identifikasi Nama perusahaannya apa ya Langsung aja ya Kita mulai sekarang Ini nama perusahaannya ya Sehingga kita pilih Nama perusahaannya PT ABC Mulai Nah kalau ada permintaan-permintaan ini Isi aja ya Skala perusahaannya Apa nih Berapa karyawan Misalkan 5 karyawan Minat utama Digunakan untuk perusahaan Saya adalah mahasiswa Misalkan Saya adalah pengajar Misalkan saya adalah mahasiswa Tulis aja Jadi mahasiswa ya Nah kalau sudah Mulai sekarang Ya dimulai instalasi Aplikasi Akutansi Atau modul Akutansi Yang ada di Odo Ya Ini Membangun Anda Akutansi Nah ini kewarnaan Pakai Bahasa Indonesia Ya ini sambil menunggu Ini prosesnya Kita tunggu saja Nah ini ya Ini Modul Utansi ya Ya ini Nah pending Activation Ya ini Ini ada ininya Klik Coba kita klik Disini Nah ini ya Nah ini Dashboard Akutansi ya Cara otomatis Disini ada Ya Akutansi Disini Ya ini Dashboardnya Faktur pelanggan Tanggit memasok Operasi lainnya Bump Dan sebagainya Ya ini Ya ini Ya itu Ini untuk Akutansi ya Ini dashboardnya Ya Untuk faktur Catatan kredit Pembayaran Dan sebagainya Ya Nah ini untuk Konfigurasi Ya pengaturan Ya ini Pengaturan Misalkan Kalau kita tadi Menggunakan apa Mata uang rupiah Ya Nah ini konfigurasinya Disini Ya untuk Konfigurasi Mata uang Ya Dia lokalisasi Fiskal Nah ini Perpajakan Apa dia Menggunakan Kemasaan Indonesia Ya Nah ini Untuk konfigurasi Pajak Ya Kita mau Konfigurasi Pajaknya Berapa persen Untuk pajak Penjualan Terus Untuk pajak Pembelian Berapa persen Ya ini Ini bisa kita Rubah sendiri Ya Ya Mau berapa Persen Ya Kalau mau 5 persen Ya kita Rubah sendiri Di example Ya Disini 5 persen Misalnya Ini ya 5 persen Ya buat 5 persen Misalnya Nah Ini 5 persen Juga Misalnya Buat 5 persen Ya Pilih Buat 5 persen Ya Begini Nah Terus Kita ingin buat Periodenya Per bulan Ya Atau Per tahun Ya untuk Pajaknya Ya TX Periodenya Ya Tiap Berapa bulan Ya Nah ini Reminder Pemberitahuannya 7 hari Ya Per Periodenya Jadi sebelum 7 hari Ini ada Remindernya Ya Ya Ini jurnalnya Untuk yang lain-lain Atau apa ya Disini Nah ini Untuk konfigurasi Kalau kita punya Nomor Pajak Gitu ya Nah ini Dokumen ini Telah dibodifikasi Perubahan Anda akan dibuang Apakah Anda ingin Lanjutkan Ya Kalau kita punya Nomor Pajak Disini ya Terus Ini kaitannya Dengan metode Pembuatan Pembulatannya Apakah dibulatkan Perbaris Atau dibulatkan Secara global Ya Jadi Pembulatan pajaknya Ini Kalau kita Mau hitung pajak Berdasarkan Kuda Zik Ini PPN Konten digital Eropa Nah ini Yang paling penting Mata uang Kalau di Cloud Kaliannya di Cloud Sudah otomatis Masuk ke Rupiah Nah kalau di Lokal Kalau kita install Sendiri Itu mata uangnya Kita harus setting Konfigurasi Sendiri Ya Ini Nah ini Kalau kita Menggunakan Banyak mata uang Disini Ya Tuh Ya Jadi Dalam transaksi Kita banyak Menggunakan Jenis-jenis mata uang Disini Karena mata uang Rupiah Jadi Tidak kita aktifkan Ini faktur Pelanggan Kaitan dengan faktur Pelanggan Ya Ini Jadi ketika kita Buat faktur Otomatis Dia akan ada Cetak Anda langsung Kirip email Set by post Tidak diaktifkan Disini Ya Terus ini Lens Subtotal Telek Display Nanti di Ini ada Totalnya Ya ada Baris Kaitan dengan Subtotal Panjang Terus S S Nmail S Nmail Nah ini Kaitan dengan kita Ketika ngirim invoice Dan pembayaran Melalui post Ya Ini kalau kita Print Dengan basis War Color Ini standar Standar Syarat Yang lain Ini untuk Peringatan Untuk memunculkan Peringatan Ketika menagih Pelanggan Tertentu Ya Ini Nah ini Pemulatan Kas Nah ini Indonesian Equation Nah ini Lokasi Alamat Pajaknya Dimana Perusahaannya Ya Nah ini Nama Penerima Pajak Nama Perusahaan Tersebut Yang membayar Pajaknya Nah ini Kaitan dengan Pembayaran Pelanggan invoice Online Payment Kalau diaktifkan Ya ada Akan ada Pengizinan Untuk pelanggan Anda Untuk membayar Faktur Secara Dari Voice Online Payment Nah ini Yang kaitannya Payment Bates Group Payment Single Bates Artinya File Berupa File Yang Persimpan Ya Dalam Data Disini Itu Untuk Tagian Supplier Pomaso Supplier Kalau kita Pilih Supplier Ini Ada Kuitansi Pembelian Ada OCR Single Invoice Ini Vendor Payment BBR Menggunakan Check Cetak Check Ini Bank Atau Cash Transfer Terbank Akun Banknya Apa Disini Kalau Perusahaan Ingin Buat Transaksi Transfer Masukkan Akun Jenis Banknya Itu Apa Saja Banyak Banknya Satu Bisa Dua Tiga Empat Lima Lebih Bisa Juga Di Import Dalam CSV Buat Dalam Untuk Excel Untuk Rekening Nama Nomor Rekening Nama BAM Terus Convert Ke CSV Lalu Di Import Dari Exel Nanti Di Import Exel Ke CSV Lalu Nanti Import Ke CSV Import Nya Misalnya File CSV Atau Yang Effect Ini Fiskal Analytic Laporan Itu Untuk Konfigurasi Mata Uang Ini Sangat Berbeda Sekali Tadi Disebutkan Kita Harus Install Apa Saja Disitu Ada Yang Harus Kita Install Tadi Disini Ada Quoting Inventory Purchase Management Sekarang Kita Coba Untuk Install Purchase Sudah Kita Balik Ke Purchase Masuk Ke Dashboard Verifikasi Verifikasi Sudah Ini Kita Masuk Ke Bentar Ya Ke Aplikasi Ya Nah Ini Aplikasi Aktivasi Sedang Tertunda Database Anda Berakhir Dalam 4 Jam Karena Gratis Aktivasi Melalui Email Ya Nah Berarti Kita Buka Email Kalau Tidak Hamus Kita Buka Email Saya Buka Email Saya Buka Lalu Klik Aktivasi Database Agar Tidak Hilang Tidak 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 Mengaktivasi Dulu Database Nah Ini Saya Klik Oke Sampai Disini Masih Terdengar Nabila Nabila Masih Kedengeran Tidak Masih Aktif Tidak 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 Suara Saya Masih Aktif Tidak Rosa Jangan Sampai Saya Ngomong Sendirian Oke Kita Lanjut Lagi Aktivasi Email Kita Aktivasi Email Tadi Langsung Masuk Kepala Tidak Tadi Saya Aktivasi Lalu Email Klik Your Aktivasi Terus Dia Masuk Kepodonya Odo Cloud Terus Ingat Saya Takutnya Lupa Karena Saya Pakai Account Yang Lama Takutnya Lupa Kalau Berhasil Berarti Benar Ini Benar Saya Save Ini Aktivasi Dulu Invite Your Koleg Nah Ini Kalau Mau Di Skip Nggak Apa Di Skip Kesepakatan Kita Aktivasi Database Kesepakatan Kita Undang Kolega Kalau Kita Mau Ada Kolega Kolega Yang Mau Kita Undang Silahkan Don Go To Ini Sudah Aktivasi Go To Go To 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 Nah Ini Udah Langsung Ya Ini Oke Ya Akutansi Tadi Sudah Ya Aplikasi Kita Klik Aplikasi Lagi Ya Sudah Johor Ya Kita Masuk Ke Ini Kalau Sudah Diaktifasi Banyak Modul Modul Kita Masuk Ke Akutansi Ke Purchasing 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 Pembelian Klik Pembelian Install Pembelian Install Terus Sudah Konfirmasi Kita Sambil Tunggu Ya Setiap kita install Itu dia Nanti Akan Berpindah Ke Ini Ya Dashboard Nanti Nah Ini Pembelian Sudah Ada Akutansi Sudah Ada Terus Terakhir Kita Install Apa Disini Purchasing Inventory Terakhir Kita install Inventory Ya Itu Kalau Di Bahasa Indonesanya Kalau Dipakai Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Nanti Kita Sayang Bahasa Inggris Inventory Inventory Itu Kaitannya Dengan Apa Ini Stock Persediaan Stock Logistik Commerce Cuma Inventory Cari Inventory 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 proyek, post, pembelian potansi produksi permasaran, email, pambil waktu pengeluaran, studio perawatan, karyawan perekrutan, time off, document sign, help, best langganan, kualitas e-learning, itu ada juga e-learning mode kontak, diskusi acara, data, cleaning perencanaan manage your employee mengelola siklus produksi renta, kalender social marketing ini modulnya banyak, marketing automation amada kapal uprash shop consolidation implement survey dashboard internet of thing model dasar untuk menerjaan internet of thing sms marketing absensi employee referral perbaikan barcode catatan forum skill management itu ada makan siang disini menangani pengesanan makan siang dari karyawan pengiriman penggajian penggajian peril express voip United States portal online job email rekrutmen Amazon eBay kontrak karyawan penggajian e-commerce produksi manfaaturing dokumen-dokumen manajemen inventory 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 rental stok manajemen produk availability rental stok manajemen produk availability kita pakai ini ya produk availability stop persediaan ya dia nanti dia akan ada stop persediaan situs web e-commerce ya kita tunggu nih jadi nanti tugasnya nanti di upload ke Ellen ya jadi kalian coba buat sama seperti ini ya kalian login ya terus install modul akutansi terus install modul apa tadi yang ini terakhir kan inventory ya purchasing ya jadi tiga modul di install melalui cloud juga gak apa-apa ya atau melalui lokal juga gak apa-apa ya prinsip alunnya sama cuma grafiknya aja yang agak beda ya beda temen bedanya gak terlalu jauh ya jadi kita sambil nunggu ya jadi jelas ya bahwa diodo itu ada modul-modul yang bisa kita pilih ya berdasarkan dengan kebutuhan ya kebutuhan masing-masing perusahaan jadi tidak semua modul itu dipakai ya bergantung kebutuhan perusahaan sampai dimana dia bisa atau sanggup untuk pengelolanya nah ini lagi prosesnya sudah selesai ya oke ya nah ini oke ya nah ini sudah masuk ya ke webting klien banyak juga ini yang apa ini ya mana tadi ya yang sudah di install kok ke pick time ya dia bentar ya ini sudah live review ini tanknya ya interface-nya kita back coba ya bentar ya kita back dulu jadi kita sudah masuk dia ini dia ada iklan ya iklan ya bentar saya masuk lagi ya oke ini tadi kita sampai di install install inventory ya inventory sekarang kita kita nah coba kita buat aplikasi dashboard ini aplikasinya ya ini masih kosong ya tadi tadi kita masuk di ini ya id ya id underscore id besar ya ini ini bah lagi masalah ya ya thank you looking for yang sebenarnya pack ping wah ini yang berbayar tadi ya tadi aplikasi sudah ya tadi ini aplikasi touchy tadi sudah ya ini tadi sudah sebenarnya bentar ya kita lihat aktifasi apakah ada aktifasi setiap pinta ini ada aktifasi atau tidak kita lihat aktifasinya ini ini sudah ya ini ini lihat aplikasi disini ikutansi tadi sudah ya tadi kita sudah install ya hilang lagi ya ya pilih aplikasi anda ya udah ini tadi sudah ini checkbox ini skala 5 ya minat utama dari mahasiswa mulai sekarang ya nah ini sudah tadi hilang ya ya itu ya kalau di cloud ya resikonya seperti itu ya jadi akan lebih baiknya ya di lokal ya kalau itu lebih permanen gitu ya ini karena cloud ya kita kembali lagi tadi bisa berubah ya nah ini ya ikutansi sudah masuk disini ikutansi ini ada aktifasi lagi disini aktifasi kita harus aktifasi lagi ya coba ya we share jadi setiap kita buka harus aktifasi lalu kita buka emailnya kita buka emailnya aktifasi lagi create database ya ini prosesnya ini kita skip ya go back ya udah ini 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 sudah terinstall lalu kita install lagi ya tadi untuk yang inventory ya stok persediaan inventory ini sebenarnya bisa ya stok persediaan ya manage your stock and logistic activity atau yang kaitannya dengan tadi ya inventory ya ini di klik dihapus inventory 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 ini nah ini product ability manage product inventory and availability tadi kan kita udah install ya ini nah ini stok persediaan ya itu ya jadi nanti jangan lupa ya caranya untuk membeli tugas di screenshot aja jadi screenshot hasil instalasi di cloud ya akutansi terus instalasi untuk cloud untuk modul purchasing terus yang tiga untuk modul inventory di screenshot aja baru nanti di save bentuknya PDF jangan lupa juga di setting ya konfigurasi rupiah tadi ya mata uang rupiah ya ini lagi proses kita belum tau nih apakah nanti masuknya ke tadi ya nih ya kalau sudah reinstall ini biasanya masuknya abu-abu dia masuknya ke model kanban nah ini bentuknya kanban ya ya ini bentuknya kanban ya kita pilih use this time-nya gitu ya untuk pilih type-nya ya model type interface-nya ya kita disuruh milih ya kalau belum milih dia akan belum terinstall penuh gitu ya nah ini produk yang belum di definisikan belum dibuat produknya ini ya ini ini ya sudah kita buat ya tadi inventory ya inventory nah ini untuk lihat dashboardnya ya ya ini ada halaman penyesuaian oke kita buat baru buat produk baru input data baru data barangnya ya itu ya nah ini itu ya input ansi stop persediaan ya input ansi ada dua publikasi ya tadi stop persediaan input ansi ya nah ini register yours subscription percobaan gratis anda akan berakhiri melalui hari ya dua minggu ini udah selesai ini ya ya itu terus tadi aplikasi apa saja belum tadi purchasing ya pembeliannya nah ini ya pembelian install install tadi kita udah bisa pembeliannya konfirmasi ya kita buat konfirmasi dulu stop persediaan akutansi status web diskusi pembelian nah ini sudah masuk nih pembelian ini juga berlaku 15 hari ya ini tuh berlaku 15 hari ini udah lewat nanti ilang lagi ya nah itu kelemahannya disitu ya kalau di cloud tapi kalau untuk mengetahui untuk belajar ya gak apa-apa disini ya nah ini ya jadi di screenshot ya ini di screenshot jadi disini kan ada ya namanya ya suhendi disini nah kalian disini harus ada namanya bahwa sudah install kutansi pembelian dan disini stok barang stok persediaan disini ya ya itu terus di akutansi nanti di konfigurasi ya konfigurasi mengenai apa mata uang yang pengaturan menggunakan mata uang apa disini ya mata uangnya mata uang rupiah ya ya menggunakan idr oke ya itu tugasnya itu ya screenshot ya sekambah kalian sudah meregister di cloud odom dengan install modul akutansi ya modul apa inventory ya dan juga purchasing ya pembelian ya gitu kita ketemu lagi yang di depan sampai disini ada pertanyaan silahkan devy mau ditanya ke devy isna ini devy si terima kasih Terima kasih.